Pemirsa seorang remaja putri menjadi korban peluru nyasar saat sedang tidur di kamarnya di kota Kendari, Sulawesi, Tenggara, Minggu Dini Hari. Ya, akibatnya korban ini mengalami luka tembakan di punggung bagian kirinya. Video amatir merekam kondisi sesaat setelah seorang remaja putri terkenal peluru nyasar. Dalam video terlihat sebuah perok til peluru di lantai kamar yang berasal dari atap kemudian menembus plafon kamar. Korban bernama Rahma tertembak peluru nyasar saat sedang tidur di dalam kamar di rumahnya di jalan Kongguasa, kota Kendari. Gadis 13 tahun itu yang mengalami luka pada punggung bagian kiri dan langsung evakuasi ke rumah sakit Bayangkara Kendari. Paman korban menyebut mendengar suara keras dari atas seng dan saat diperiksa ke dalam kamar korban, ternyata asal suara dari peluru dan mengenai korban. Saat ini korban masih menjalani perawatan di ruang penindakan instalasi gawat darurat untuk menjalani operasi pembersihan serpihan peluru. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kejadian ini. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, Ayus melaporkan.